Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa pencarian satu korban perahu tambang penyeberangan di Sungai Kali Surabaya masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dan arus bawah yang kencang dan debit air yang tinggi mempersulit proses pencarian. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MCN Fatma Ayu langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, hingga siang hari ini bagaimana proses pencarian korban? Petugas gabungan hingga saat ini masih melakukan proses pencarian terhadap satu orang korban yang masih belum ditemukan yakni seorang perempuan berumur 23 tahun yang bernama Desire Penny Sindi, warga kemelatan Surabaya dengan ciri-ciri memakai jaket merah, celana krem dan juga helm putih saat kejadian tenggelamnya perahu berlangsung. Dan hingga saat ini BBBD dan juga Basarnas termasuk Polri dan juga TNI masih melakukan penyisiran termasuk juga melakukan penyelaman terhadap satu orang korban yang hingga kiri masih belum ditemukan. Dan untuk informasi lebih jelasnya, di samping saya sudah ada Pak Haris Supardi selaku kasih Operasi Basar Nasional Timur. Pak, hingga saat ini update-nya seperti apa dan apa halangan maupun rintangan yang dihadapi oleh petugas gabungan sendiri dalam pencarian korban? Iya Pak, untuk siang ini kita lanjutkan pencarian dengan melibatkan unsur tim gabungan ya, tim gabungan dari beberapa stakeholder, teman-teman unsur lain. Itu dengan menurunkan sekarang sudah ada 11, 11 rubber boat perahu karet. Jadi dengan 11 rubber boat ini kita bagi area, area pencarian di antaranya beberapa sektor tadi ya, dengan sebelah sini nantinya lebih efektifnya kita saat ini melaksanakan pencarian di atas permukaan air. Karena kendala tadi bahwa untuk melakukan penyelaman ini dengan kondisi visibility 0, ini tidak efektif, tidak memungkinkan. Nah, untuk bawa air tetap dilakukan namun dengan bantuan beberapa peralatan seperti sonar, terus termasuk aqua air, terus marine detector, nah ini yang bisa kita laksanakan. Namun untuk seru-seru yang sebelah dari semua tim SAR gabungan ini, itu melaksanakan pencarian di beberapa titik di atas permukaan air. Nah saat ini fokusnya ada di atas permukaan air, dari petugas sendiri, untuk alatnya sendiri, apakah ini ada kesulitan untuk mencari korban di dalam dasar air seperti itu Pak? Ya, kalau yang tadi kita sudah pastikan bahwa untuk penyelaman tidak bisa kita laksanakan ya, secara visibility 0, nah namun untuk di bawah air memang yang kita laksanakan efektifnya memang beberapa peralatan tadi, peralatan jadi memang peralatan yang sistemnya teknologi kita pakai, sistem sonar, terus sistem kamera pun tidak efektif untuk kita pakai, jadi sistem sonar, di mana pada saat menemukan sonar di korban itu, itu akan memancarkan sonar kembali untuk posisi. Terakhir, kapan nanti batas waktu pencarian sendiri untuk hari ini? Untuk hari ini kita akan maksimalkan sampai di, maksimal di pukul ini 18.00 ya, untuk hari ini. Namun untuk kedepannya, SOP pencarian itu kita laksanakan bila tidak ditemukan korban, itu maksimalkan sampai tujuh hari, iya. Pak Haris untuk informasinya, ya itu tadi Eva yang dapat kami laporkan langsung dari Sungai Kali Kota Surabaya, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda.